Halo Cuy, balik lagi di channel FIMER HE Cara buat akun baru Mobile Legends tanpa perlu download data ulang Sebelum ke caranya, pastikan syarat ini wajib dilakukan Karena bisa gagal ya, kalau kalian sepelein syarat ini Jadi wajib dilakukan syarat-syarat ini, ada 3 aja kok Yang pertama, pastikan akun Mobile Legends kalian udah full download data Kalian bisa cek di bagian pocok sini ya Kalau ada tanda centangnya, berarti akun kalian udah full download data Walaupun kalau dilihat disini ya, ini kan kurang 1, ini kurang 1 Tapi kalau udah ada tanda centang di pocok, berarti itu kalian udah bisa melakukannya Atau udah full download data Yang kedua, pastikan akun lama kalian udah dikaitkan ya Nih disini coy, minimal akun kalian dikaitkan Supaya kalau kalian kangen, bisa dibuka kembali akun lamanya Kan masa main di akun baru terus, akun lamanya gak dibuka-buka Supaya bisa dibuka, kalian harus mengkaitkan juga ya Jangan lupa Bisa ke akun monton, akun tiktok, google play, akun facebook, akun fk Terserah kalian ya, yang penting minimal kaitkan 1 Supaya bisa dibuka kembali Terus yang ketiga Kalian bisa cek di playstore ya, berubah versi terbaru atau belum Nah, kalau udah versi terbaru, kalian udah bisa pakai cara ini Dan jangan lupa subscribe dulu ya sebelum ke caranya Oke, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya coy Kalau semua syarat itu udah dilakukan Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting yaitu langkah-langkahnya Nah, kesatu, amankan data mobile legend kalian Dengan cara ganti nama file data mobile legend di dalam file Nah, untuk caranya, kalian bisa cari aplikasi pengolahan data Apapun itu Bisa file, fileless, zarchiver Yang penting aplikasi pengolahan data ya Kalian bisa buka aja Terus, masuk ke bagian yang kayak gini Cari android Data, mobile legend Di bagian ini biasanya urut update ya A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M Nah, kan Kalau udah kayak gini, kalian jangan lupa cek dulu coy Biasanya ada ukurannya Oh, kalau nggak ada ukurannya, kalian buka aja di dalamnya Tuh kan, ini file mobile legend asli Jadi Mana tadi Kalau yang penting di cek dulu ya Itu file mobile legend asli atau bukan Kalau udah di cek, udah pasti asli Kalian tinggal ganti nama Ko mobile legend 1 Nah, kayak gini ya Kalau udah, lanjut langkah yang kedua Kedua Yaitu hapus data mobile legend Tenang, ini kan aman Data kalian udah diamankan Yang ini udah Udah kosong ibaratnya Tinggal hapus data aja Kalau udah, lanjut langkah-langkah yang ketiga Yang ketiga ini adalah hal yang paling penting Yaitu hapus layanan Google Play Lanjut langkah yang ketiga Yaitu hapus layanan Google Play Caranya, kalian bisa buka pengaturan Cari manajemen aplikasi Terus setelan aplikasi Ketika jadi disini Layanan Google Play Layanan Google Play loh ya Bukan Google Play Store atau Google Play Game Tapi layanan Google Play Yang ini nih Nih, kalian klik hapus penyimpanan Terus hapus semua data Tenang Ini hanya menghapus Aplikasi yang digosongkan datanya Jadi yang ada datanya itu aman ya Jadi kan yang digosongkan tadi Mobile Legends Kalau kalian klik hapus data ini Maka aman-aman aja Oke, kalau udah Nih, kalian tinggal Kembali lagi ke Kok Mobile Legends yang ini Angka satunya dihilangin ya Atau Kembalikan data Mobile Legends Ibaratnya Langkah keempat Kembalikan data Mobile Legends Dukaan Udah kembali Terus Nih Yang di dalam sini Jangan lupa izinkan semua Berarti langkah keberapa ini Langkah ke enam ya Izinkan semua yang ada disini Sebenarnya yang penting-penting aja sih Yang gak penting Gak perlu diizinkan Gak apa-apa Yang penting izinkan Yang penting-penting aja Ayak file media Itu penting ya Tapi Aku Sentangin aja semua disini Oke, tinggal buka Mobile Legends-nya Cuma kali login Kayak gini Login ulang Dua kali Wajar ya Gak apa-apa Itu lagi Proses Penginstalan data Tapi kalau Di bagian pertama itu Agak cepat sih Cepat banget Di bagian pertama Cepat ya Nah, ini login kedua Mungkin di bagian ini Ada yang cepat Ada yang lambat Kecuali Eh, kecuali Apa Tergantung HP kalian Ibaratnya Kayak pertama kali login lah Tapi Sudah full Doro data Gak perlu Doro data lagi Di dalamnya Ini Di sini Tanpa skip Doro data lagi Sampai jumpa Doro data lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, itu kan Sudah selesai Tinggal kasih nama Di sini Nama apapun Terserah Bisa pilih Atau ketik langsung Di sini Juga bisa Di bagian ini Masuk tutorial Welcome to mobile legend Coba kan Udah gak Bulet-bulet lagi Hero nya Sudah full Download data Tuh kan Mungkin aku bakal Skip tutorialnya ya Langsung ke dalam Main menu nya Biar bisa kita cek Barang-barang Semua skin Dan itu-ituannya ya Semua skin Semua peran Biar kita cek Masih bulet-bulet atau enggak Oke, aku bakal Skip tutorial Oke, ini baru aja Selesai tutorialnya ya Lihat di pocokan tuh Lagi pengecekan Progress Udah full download data Atau belum Tapi biar cepat Kita cek aja Di bagian hero langsung Misal Jilong Apakah masih ada Yang telur Padukong Nge-lag ya Nah Lihat ya Udah gak ada Terlalu lagi Tuh Yang paling belakang Skin ini Yang belakang lagi Skin ini Jadi Udah gak ada Terlalu lagi ya Ganti Ganti dari Jilong lagi nih Lailah Lailah Alimasinya Sekarang keren Oke Yang paling belakang Dua Lailah Kuas Starlit member Bulan 10 Nah ini Udah gak download data Cek selanjutnya Ini udah gak Terlalu lagi Coy Cuma mungkin aku perlu reluk ya Rasanya Nge-lag loh Tuh udah-udah Udah gak terlalu Nge-lag lagi Begitu kan Udah folder data Ya Kembali belakang Skin Ayo Automy Pukmia Oke Mungkin sekian dulu Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Ya Bye Bye Yang penting udah full Terlalu data Coy Sub indo by broth3rmax